Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja fasal 2 ayat 36-46, demikian firman Tuhan. Kemudian Raja menyuruh memanggil si Mei dan berkata kepadanya, Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemanapun. Sebab ketahui lah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati, dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah si Mei kepada Raja, baiklah demikian, seperti yang Tuhan ku Raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu si Mei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya, dan sesudah lewat tiga tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba si Mei lari kepada Ahis bin Ma'akah, Raja Gat. Lalu diberitahukan kepada si Mei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gat. Maka berkemaslah si Mei di pelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gat, kepada Ahis, untuk mencari hambanya itu. Lalu si Mei pulang dan membawa mereka dari Gat. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya si Mei pergi dari Yerusalem ke Gat, dan sekarang sudah pulang, maka Raja menyuruh memanggil si Mei dan berkata kepadanya, Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan, dan telah memperingatkan engkau begini, Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-manapun, pastilah engkau mati dibunuh, dan engkau telah menjawab, Baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu, dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata Raja kepada si Mei, Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo, dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya si Mei, sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dikelilingi dengan begitu banyak batas, sebagian penting dan yang lain biasa-biasa saja. Pemerintah meletakkan batas atas hidup kita melalui undang-undang dan peraturan. Masyarakat meletakkan batas dengan menunjukkan mana sikap hidup yang dapat diterima mereka. Agama meletakkan batas atas hidup kita dengan memberitahukan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Daftar aturan begitu banyak, sehingga dimanapun kita pergi dan berada, kita akan selalu berhadapan dengan batas atau aturan. Batas atau aturan diberikan untuk ditaati. Dan tak kalah dilanggar akan mendatangkan hukuman. Jika kita melanggar hukum suatu negara dan kita tertangkap, maka kita akan menanggung hukumannya. Jika kita melanggar aturan masyarakat atau agama, kita akan dikucilkan. Jika kita melanggar aturan kehidupan, kita akan membayar harganya. Kebenaran yang sama berlaku juga saat kita berhadapan dengan Tuhan. Allah dalam firmannya dan kehendaknya meletakkan batas dalam kehidupan kita. Jika kita melanggar batas tersebut, kita akan menanggung akibatnya. Nah, ayat-ayat renungan kita mengemukakan seseorang bernama si May. Hidupnya adalah contoh yang sangat sempurna berkenaan dengan orang yang mengetahui batas, melanggarnya, dan membayar harga yang sangat mahal. Saya mengajak kita semua untuk menyimak kisah ini. Mungkin ada di antara kita sudah ada dekat dengan batas, supaya jangan melanggarnya. Si May adalah seorang yang suka melawan Tuhan. Dosa si May dicatat dalam kitab 2 Samuel, fasal 16, ayat 5-13. Si May berdosa dengan menentang Tuhan, yaitu melawan Daud, Raja yang diurabi Tuhan. Oleh karena perbuatannya itu, si May pantas mati. Tetapi pada waktu itu, si May mendapat pengampunan. Daud menyelamatkan si May. Pada akhirnya, si May mengakui dosanya. Si May diingatkan akan hukumannya, namun kemudian si May diampuni. Nah, hukuman si May yang mengerikan, itu ada pada air-air renungan yang sudah kita baca. Pada waktu pemerintahan Raja Salomo, maka Raja Salomo memberikan batas untuk ditaati oleh si May. Raja Salomo menyatakan bahwa si May tidak boleh keluar dari Yerusalem dan saat si May menyebrang sungai Kidron, pastilah si May dibunuh dan darahnya akan ditanggungkan kepada si May sendiri. Terhadap batas itu, si May mengatakan, baiklah demikian. Seperti yang Tuhan Kuraja katakan, namun demikian, si May melanggar batas dengan keluar dari Yerusalem untuk menjemput kedua hambanya yang telah lari kegat kepada Raja Ahis. Akibat dari melanggar batas, maka Raja Salomo memanggil dia, menyatakan kesalahannya, dan memberikan hukuman yang mengerikan. kita tahu di akhir cerita, maka Raja Salomo memerintahkan kepada Benaya bin Yoyada untuk menghukum si May. Dan Benaya memancung si May sehingga mati. Bapak, Ibu, Sedara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah menelesaikan masalah dosa kita. Dia memanggil kita untuk bertobat. Dia telah menetapkan batas-batas yang dinyatakan di dalam firmannya. Mari, jangan melanggar batas yang telah Tuhan tetapkan agar kita menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!